Dalam pertandingan leg kedua ini, baik Timnas Indonesia maupun Taiwan menyajikan permainan cepat. Beberapa pelanggaran dan set-piece terjadi di awal babak pertama. Sampai menit ke-12, baik Egi, Evan Dimas, Adam Alis yang menguasai lapangan tengah masih belum mampu mengalirkan bola matang ke jantung pertahanan Taiwan. Pada menit ke-15, peluang baru terjadi. Kumpan 1-2 Egi dan Adam Alis hampir saja menjadi petaka bagi Timnas Taiwan jika Hakim Garis tidak mengangkat bendera offside. Di menit berikutnya, serangan Timnas mulai mengancam pertahanan Taiwan. Di menit ke-21, Timnas Indonesia kembali mendapat momentum untuk mencetak gol. Namun kembali gagal oleh pertahanan Taiwan. Akhirnya, gol yang ditunggu-tunggu terjadi. Kendangan pisang Egi dari luar kotak penalti berhasil menembus gawang Taiwan setelah sempat disundul tipis di Edik Setiawan pada menit ke-27. Pada menit ke-41, dua peluang emas Indonesia gagal dimanfaatkan Riki Kambuaya. Dan akhirnya, babak pertama berakhir dengan skor 0-1 untuk Indonesia. Babak kedua, Timnas Indonesia tidak mengundurkan serangan. Dan hasilnya, pada menit ke-55, Riki Kambuaya berhasil menambah gol. 2-0 untuk Indonesia. Setelah gol kedua, terjadi permainan Taiwan. Setelah gol kedua terjadi, permainan Taiwan makin terbuka. Karena tertinggal agregat 4-1. Situasi ini dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Serangan demi serangan terjadi. Sampai menit ke-83, pertahanan Timnas Indonesia cukup solid. Viktor Iqbonevo, Yuji Utomo, dan Rahmat Irianto cukup tangguh mengawal gawang Riyandi. Witan Sulaiman akhirnya berhasil menambah gol. Menjadi 3-0 untuk Timnas Indonesia pada menit ke-93. Skor 3-0 untuk Timnas Indonesia tidak berubah sampai menit terakhir. Bravo, Timnas Indonesia! Demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak, keep healthy and stay positive. Hasta la vista!